Shalom, salam damai sukacita buat kita semua apa kabarnya saudara semua sebentar kita akan masuk dan belajar kembali firman Tuhan yang luar biasa sebelum itu saya mau ajak kita semua untuk memuji, untuk menyembah Tuhan katakan yang baik buat Tuhan saudara mari kita semua dekatkan diri kita cari Tuhan Ya rada basi kita baik ya rada basi kita Oh baik Tuhan Kau indah Tuhan Oh halia Oh halia Oh halia Oh 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 Thank you Lord Terima kasih Oh 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 Selain kau, tiada yang lain Hanya kau, milikku di surga Sekalipun, dagingku lenyap Hatiku, lelah tak berdaya Ku sembang engkau, ala yang berkasa Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain Hanya kau, satu di hatiku Selain kau, tiada yang lain Hanya kau, milikku di surga Sekalipun, dagingku lenyap Hatiku, lelah tak berdaya Ku sembang engkau, ala yang berkasa Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain Hanya kau, satu di hatiku Ku sembang engkau, ala yang berkasa Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain Hanya kau, satu di hatiku Ku sembang engkau, ala yang berkasa Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain Hanya kau, satu di hatiku Ku sembang engkau, ala yang berkasa Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain Hanya kau, satu di hatiku Ku sembang engkau, ala yang berkasa Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain Hanya kau, satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain Hanya kau, satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain Hanya kau, satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain Hanya kau, satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain Kau sembang engkau, satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain 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 Satu-satunya yang kuadakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedapaya Satu-satunya yang kuadakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan menyembuhku Tuhan pemuliku Satu-satunya yang kuadakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang kuadakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan menyembuhku Tuhan memuliku Satu-satunya yang kuadakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang kuadakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati 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 Engkau super kekuatan, super pengharapan, super kedamaian Satu-satunya yang kuadalkan Satu-satunya yang kupercaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuku Tuhan pemuliku Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuku Tuhan pemuliku Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuku Tuhan pemuliku Tuhan penyembuku Terima kasih Tuhan buat pemulihan Buat kesembuhan Kau benar Tuhan yang bisa diandalkan Kau Tuhan yang ajaib Kami bersyukur punya Tuhan seperti engkau Ya Bapak Bapak ajarin kami firmanmu Ajarin kami kebenaranmu Ajarin kami understanding Tuhan Hurapi bibir lidah ambamu Sembunyikan ambamu Di balik salibmu Biarlah banyak remah baru Understanding baru yang dicerahkan Lerok kudus pada kami semua Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar Haleluya Amin Mari kita buka Alkitab kita Saudara 1 Samuel Pasal yang ke 28 1 Samuel pasal ke 28 Sedikit lagi 1 Samuel itu Berakhir Saudara Di 1 Samuel 31 Saat Saul mati Nah sekarang di 1 Samuel pasal yang ke 28 Jadi dari ceritain Daud Sekarang pindah shifting ke perspektif Atau ceritanya Saul Dimana Saul mengalami ketakutan Melawan bangsa Filistin Dan juga memilih mencari Pertolongan daripada bukan Tuhan Ya Tapi memang Saul sudah ditinggalkan oleh roh Tuhan Menariknya disitu Lebih baik mati di dalam peperangan Tapi Kita tetap di dalam kebenaran Betul Daripada kita mati Udah gitu kita gak di dalam kebenaran lagi Ya Ayat 20 Pasal yang ke 28 Ayat 1 Mari kita baca Oke Pada waktu itu orang Filistin Mengerahkan tentaranya Untuk berperang melawan orang Israel Lalu berkatalah Akis kepada Daud Ketahuilah baik-baik Bahwa engkau berserta orang-orangmu Harus maju berperang bersama-sama aku dalam tentara Jadi Daud terjepit Dia harus bunuh orang-orangnya sendiri juga Sudara disini Inilah kesusahan yang ditimbulkan Karena Kenapa bersembunyi Di Teritori musuh Ayat 2 Jawab-jawab Daud kepada Akis Baik engkau akan tahu Apa yang dapat diperbuat hambamu ini Ini rancu ya Sudara ya Yang bisa diperbuat hambamu ini Bisa jadi Dia Membunuh orang Israel Dan menunjukkan kehebatannya kepada Akis Bisa jadi Dia juga mengkhianati Akis Lalu Akis berkata kepada Daud Sebab itu Aku mengangkat engkau Menjadi pengawalku sendiri Sampai selama-lamanya Adapun Samuel sudah mati Seluruh orang Israel Meratapi dia Dan Dan mereka Menguburkan dia di Ramah Di kotanya Dan Saul telah menyingkirkan Dari negeri Para pemanggil arwah Dan roh Peramal Ya Ini suatu Tindakan yang tepat Minggirin Atau mengusir Semua pemanggil arwah Dan peramal Saudara ini Mungkin pernah dilakukan Saul Waktu awal-awal Dia masih bersama-sama Dengan Tuhan Nah Ayat 4 Orang Filistin itu berkumpul Lalu bergerak maju Dan berkema dekat Sunem Saya rasa ini bukan kejadian yang Baru pertama kali Dilihat oleh Saul Sudah sering Pastinya Karena dia sering berperang Saul mengumpulkan seluruh orang Israel Lalu mereka berkema di Gilboa Ketika Saul melihat tentara Filistin itu Maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar Kita stop dulu di ayat 5 Saudara Saat melihat bangsa Filistin Takut gemetar Melihat Takut gemetar Kekuatiran Kekuatiran Ketakutan Salah satu gerbang masuknya adalah penglihatan kita Saudara pernah kah? Pagi-pagi bangun Gak ada apa-apa rasanya Semua fine-fine aja normal Lalu saudara Buka handphonemu Lalu saudara Scroll News Ya Atau koran digital Dan denger berita-berita yang jelek Dan tiba-tiba seketika saudara menjadi takut Hati-hati sama penglihatan Makanya firman Tuhan bilang Untuk meruntuhkan atau menghancurkan rantai ketakutan dan kekhawatiran Lihatlah burung-burung di udara kata Tuhan Lihatlah bunga bakung Yang didandani Tuhan tanpa mendandani diri sendiri Artinya lihatlah kebesaran Tuhan Untuk memutuskan rantai ketakutan Tapi tetap harus hati-hati dengan mata kita Karena itu apa yang kita input Baik itu mata baik itu telinga Kita harus berhati-hati Karena bisa jadi itu hal yang gak baik Yang bisa masuk Sehingga kita menjadi paralyzed Sehingga kita bisa menjadi takut Dan juga Gemetar Makanya sekali-sekali Tuhan bilang Kita harus arahkan pandangan kita kebesaran Tuhan Mungkin saudara berkata Pastor boro-boro lihat Burung Saya aja udah pusing lihat tagihan Saya aja udah pusing lihat cicilan Bisa apa enggak sesain cicilan Saya juga ngalamin itu saudara Saya bisa bayar apa enggak Saya bisa teruskan sampai ke depan apa enggak Tapi kalau dilihatin terus Ya makin takut makin khawatir Harus di break fokusnya Kalau bisa ditutup matanya saudara Dan belajar lihat kebesaran daripada Tuhan Ya Ini ada sedikit makna saudara Tentang yang namanya kekhawatiran Ayat 6 Dan Saul bertanya lagi kepada Tuhan Dan bertanya kepada Tuhan Tetapi Tuhan tidak menjawab dia Baik dengan mimpi Baik dengan urim Baik dengan perantaraan Para nabi Nah Saul Kalau di dalam ambisinya Dan di dalam keteledoran dia Di dalam kesalahan dia Dia enggak tanya Tuhan Waktu Mempersembahkan korban sendiri Udah disuruh Tuhan Dia enggak Taat Akibatnya Karena ketidaktaatan Dia ditinggalkan oleh Roh Tuhan Nah tapi Dari ayat 6 ini Kita belajar bahwa Kita seringkali mirip kayak Saul Bahwa kita baru nanya Puasa Saat kita ada butuhnya Ya Tuhan bukan objek Tuhan bukan Atau gereja Bukan tempat pesugihan Dimana kita datang Waktu kita butuh Tapi marilah saya ajak kita semua Untuk daily berjalan sama Tuhan Senantiasa punya habits Kebiasaan untuk bertanya kepada Tuhan Senantiasa jalan sama dia Senantiasa setiap hari Libatkan dia dalam keseharian kita Baik itu juga hal-hal yang kecil Kenapa Tuhan tidak menjawab Saul Tuhan tidak menjawab dia dengan apapun tidak dijawab Jawabannya ada di Masmur 66 ayat 18 Seandainya ada niat jahat dalam hati Tentulah Tuhan tidak mau mendengar Ya Seandainya ada niat jahat dalam hati Tentulah Tuhan tidak mau mendengar Ini dari Daud Maka itu introspeksi lagi dalam hati Jangan-jangan di dalam doa kita Ada niat jahat Ada niat tersembunyi Kenapa kita minta itu di hadapan Tuhan Sehingga Tuhan tidak mendengarkan Amin sodara Nah mari kita lanjut Ayat ke-7 Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup mengambil arwah Maka aku hendak pergi kepada dia dan meminta petunjuk padanya Para pegawainya menjawab dia Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah Yang tadi dia diusir Sekarang Saul yang kesitu Lalu menyamarlah Maka dia menyamar Ya dengan dua orang Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu Berkatalah Saul Kenapa harus malam-malam ya Supaya tidak ketahuan Dan juga dipercaya kalau malam-malam itu spiritual Yang apa namanya Yang diluar daripada Tuhan itu sedang gencar-gencar Jadi bisa benefit Saul Berkatalah Saul Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah Dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang kusebut kepadamu Tetapi perempuan itu menjawabnya Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul Bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri Para pemanggil arwah dan roh peramal Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku Dikirain dia merasa terancam Karena Saul itu Dia kan nyamar gak ketahuan Tapi disuruh orang ini Melakukan kegiatan magicnya Makanya dia takut Ayat 10 Lalu bersumpahlah Saul kepadanya Demi Tuhan katanya Demi Tuhan yang hidup Tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu Karena perkara ini Sesudah itu bertanyalah perempuan itu Siapakah yang harus kupanggil Supaya muncul kepadamu Jawabannya panggillah Samuel Supaya muncul Kepadaku Saudara kadang kita gak bisa bergantung sama masa lalu loh Saul mencari jawaban dari masa kini Daripada masa lalu Kita gak bisa menjawab hari ini Karena masa lalu kita Apalagi masa lalu kita yang penuh dengan kemenangan Betul? Kadang-kadang juga gak etis loh Saudara untuk Eh kamu tolong aku dong Dulu aku pernah tolong kamu Itu untuk mengajarkan kita Untuk bergantung saja kepada Tuhan Betul? Orang Kristen begitu Kita menolong orang Mungkin orang berhutang sama kita Tapi Tuhan gak pernah berhutang sama kita bukan? Kita tolong orang Tuhan bales kita Utangnya lunas sebetulnya Tapi kadang kita suka Dulu kan saya tolong kamu Kita cari yang masa lalu untuk menolong kita di masa sekarang Padahal di masa sekarang dan masa terus ke depannya Ada Tuhan Ya Kayak 12 Ketika perempuan itu melihat Samuel Berteriaklah ia dengan suara nyaring Artinya berhasil nih Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul Maka berbicara raja kepadanya Janganlah takut Tetapi apakah Yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu Bagaimana rupanya jawabannya ada seorang tua muncul berselubungkan jubah Maka taulah Saul bahwa itu Samuel Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah Sesudah itu bicaralah Samuel kepada Saul Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul Aku sangat dalam kejadian kejepit Keadaan kejepit Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku Ia tidak menjawab aku lagi Baik dengan perantaran nabi maupun dengan mimpi Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahuan kepadaku Apa yang harusku perbuat Lalu berbicara Samuel Mengapa engkau bertanya kepadaku padahal Tuhan telah undur daripadamu Dan telah menjadi musuhmu Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya Dengan perantaraanku Yaitu Yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu Dan telah memberikan kepada orang lain kepada Daud Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya Yang menyala-nyala itu atas Amalek Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini Sudara Mungkin Saul baru sadar bahwa Tuhan meninggalkan dia karena perkara Amalek Padahal waktu perkara Amalek itu kalau saudara baca Samuel udah bilang Tuhan udah gone For you Tapi mungkin karena keangkuhan Saul Karena kebebalan dia dia gak percaya Ayat 19 Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau Akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin Dan besok engkau serta anak-anakmu Sudah ada bersama-sama dengan Daku Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin Pada saat itu juga rebahlah Saul Memanjang ke tanah Sebab ia sangat ketakutan Oleh perkataan Samuel itu Juga tidak ada lagi kekuatan Karena sehari semalam itu Ia tidak makan Apa-apa Ya kita habiskan dulu saudara Perempuan itu mendekati Saul Lalu melihat bahwa Saul sangat terkejut Kemudian Berkatalah perempuan itu kepadanya Lihat budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu Aku telah Mempertaruhkan nyawaku Dan mendengarkan perkataan yang kau katakan kepada aku Oleh sebab itu kiranya engkau pun mendengarkan permintaan budakmu ini Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti Makanlah supaya ada kekuatan Apabila engkau berjalan pula Tetapi Saul menolak dan berkata aku tidak mau makan Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu mendesak Maka didengarkannya lah permintaan mereka Lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai Perempuan itu mempunyai sekor anak lembu tambun di rumahnya Maka segeralah ia menyembelih itu Dan ia mengambil tepung diremasnya dibakarnya Menjadi roti yang tidak beragi Dihidangkannya lah semua itu di depan Saul Dan kepada para pegawainya Lalu mereka makan kemudian bangkitlah mereka Dan pergi pada malam itu juga Ya Gimana juga Saul pernah menjadi orangnya Tuhan Saya percaya kejadian ini Atas izin Tuhan Bahwa Saul tetap mendapatkan penghiburan Walaupun dari seorang perempuan yang tidak pernah kenal Saudara itu Tuhan kita Nah apa yang kita bisa belajar disini Saudara Saul Mencari kejelasan akan masa depannya Betul? Ya Ketika Tuhan Jadi gini Seringkali kita juga meminta kejelasan akan masa depan Tuhan Saya harus ke kiri apa ke kanan Saya harus tekan kontrak apa enggak Tuhan Saya harus nyicil apa enggak Berat Tuhan Saya gak tau ke depannya gimana sih Sering ya kita nanya Kejelasan di depan Tuhan Dan kalau saya pribadi Saudara Kalau saya tanya hal tentang masa depan Biasa saya gak dapat apa-apa Kenapa? Karena kalau nanti dibilang tentang masa depan semua dibukakan Tuhan Bisa jadi kita gak kuat dan kita gak mau ikut jalannya Tuhan Apa jadinya Kalau Tuhan bukain Bahwa tahun depan Saudara dapat problem Tapi problem itu tentu adalah proses untuk promosi Saudara Tapi Saudara dapat problem Saudara akan lihat kehidupan Saudara kayak roller coaster Di masa depan Dan bisa jadi kita sudah takut dan kita gak mau berjalan sama Tuhan Karena itu Saudara ada satu cerita Ya Ada seorang namanya John Kavanaugh Ya Dia itu seorang Dia kerja di Kalkuta Ini zaman dulu Saudara Di Kalkuta selama tiga bulan di India Orang ini mencari jawaban tentang masa depannya Bagaimana dia harus menghabiskan sisa hidupnya Apa yang harus dia lakukan Dan dia samperin ibu Teresa Saudara tau ya Mother Teresa Dia bilang dia sedang dalam keadaan yang mirip kayak Saul Kebingungan dan kejepit Dan dia pengen didoakan Lalu Mother Teresa tanya Kamu mau didoakan apa? Aku mau didoakan supaya Tuhan kasih kejelasan Lalu Mother Teresa bilang begini ke si John John kalau kamu minta kejelasan Saya gak akan doa Buat kamu Pertama karena Tuhan juga gak tentu jawab Ya Dan yang kedua Karena kalau kamu tau kejelasan juga itu gak terlalu membantu Karena apa? Karena kehidupan orang Kristen Bukanlah percaya kejelasan Tapi percaya Tuhan Katanya Maka setelah itu Mother Teresa doakan Supaya orang ini Di dalam ketidakjelasan Tetap bisa percaya sama Tuhan Nah bagaimana dengan kita Saudara? Butuh kita kejelasan atau kita butuh trust ke Tuhan? Mana yang lebih menyenangkan Tuhan? Tuhan kasih tau saya ada apa aja di depan biar saya prepare semua aman Atau Saudara bilang ke Tuhan Tuhan tidak ada yang jelas Karena itu saya Serahkan semuanya Saya mau mengambil keputusan ini Keputusan itu Saudara biarkan tenang Ada damai sejahtera Saudara putuskan Dan Saudara lakukan Dan Saudara doa sama Tuhan Tuhan saya serahkan semua keputusan saya Langkah-langkah saya Mungkin yang saya ambil salah Tapi saya percaya Kau selalu menyertai Kita lebih butuh yang namanya iman Daripada kejelasan Kejelasan adalah hal terakhir Yang harus kita pegang Dan hal pertama yang harus kita lepas Di dalam kehidupan kita Amin Saudara Mari kita tundukkan kepala Tuhan kami belajar banyak Untuk mengandalkan engkau Bukan mengandalkan yang lain Kami juga belajar Supaya kami beriman Dan bukan justru mencari kejelasan Karena kalau jelas Buat apa kami butuh engkau Tapi kau pengen Tuhan dibutuhkan Kau pengen kita Karena itu hambamu berdoa Buat semua orang yang mendengarkan Biar kami semua beroleh hati Beroleh roh iman Sehingga di dalam ketidakjelasan Kami beroleh kekuatan Untuk mempercayai segala langkah-langkah Kehidupan kami Dan segala keputusan-keputusan Yang akan kami ambil Terima kasih Tuhan Kami serahkan semuanya pada tanganmu Kami excited untuk belajar lagi Di pasal-pasal yang selanjutnya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih. Terima kasih.